Terima kasih. 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 Sujud di altarnya Lagu spesial yang begitu baik Yang dibawakan oleh Sarah Sarah Gi Yang mengingatkan kepada kita Bahwa pada saat kita Menyerahkan Menyerahkan semuanya dalam Altar Tuhan Maka hidup kita dapat diubahkan Pada saat ini Kita akan Kembali Akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat Namun Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Kepada Pendeta Stephen Rantung Yang telah memimpin kita dalam pelajaran Sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini Dan saya akan mencoba Merangkumkan pelajaran sekolah sahabat yang Pendeta Rantung telah pimpin Telah bahas Mengembalikan Judul pelajaran sekolah sahabat kita Satu minggu ini adalah Mengembalikan Ayat intinya Wahyu 14.13 Berkata Aku mendengar suara dari sorga Berkata Tuliskan Berbahagialah Orang yang Orang-orang yang mati Dalam Tuhan Sejak sekarang ini Sungguh Kata roh Supaya mereka Beroleh berisrahat Dari jerih lelah mereka Karena segala perbuatan mereka Menyertai mereka Mengembalikan 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 Beristirahat Dalam Tuhan Kita akan lihat Ada beberapa poin Pembayasan kita berhubungan dengan Membalikan Dengan Beristirahat di dalam Tuhan Poin Poin pertama adalah Percaya Kepada yang Tidak dapat dibatasi oleh Waktu Kenapa Seperti katakan tadi Beristirahat Bicara kita Beristirahat Bicara kita Tentang kematian Penghutbah 31 Mengatakan Segala sesuatunya Ada masanya Untuk apapun Di bawah langit Ada waktunya Artinya Kita memiliki Batasan Kita memiliki Waktu Jangka waktu Yang Tuhan telah berikan Dengan demikian Kita yang terbatas ini Tidak dapat bergantung Kepada yang Tidak terbatas juga Kita hanya bisa Bergantung kepada Yang tidak dapat dibatasi Oleh waktu Jadi Percayalah Kepada yang Tidak dapat dibatasi Oleh waktu Bukan yang dapat dibatasi Oleh waktu Pohor batikai 2 Katakan Ada waktu Untuk lahir Ada waktu Untuk meninggal Ada waktu Untuk menanam Ada waktu Untuk mencabut Yang ditanam Ini menceritakan Penghutbah menyatakan Ada waktunya lahir Ada waktunya meninggal Sebagaimana Kita katakan Meninggal Di dalam Tuhan Baiknya Kita berada Meninggal Di dalam Tuhan Bukan Di luar Tuhan Karena itu Penghutbah mengatakan Ada waktu lahir Waktu meninggal Karena penghutbah Menyadari Penulis kita Penghutbah Menyadari Jika Ada waktunya lahir Ada waktunya Untuk apa Meninggal Karena dia melihat Di depan Hidupnya Dia pernah Melihat Orang-orang yang sudah Beristirahat Ada yang beristirahat Di dalam Tuhan Ada yang tidak beristirahat Di dalam Tuhan Karena itu Dikatakan Ada waktu lahir Ada waktu Untuk apa Meninggal Dan Penghutbah menginginkan kita Untuk menyadari Itu semua Jadi kita Kita adalah Yang terbatas Yang dapat Dibatasi oleh Waktu Dengan demikian Kita harus bersandar Kepada yang tidak Terbatas oleh Waktu Harta Apakah Harta dapat Harta dapat Memberikan Suatu jaminan Bagi kita Tidak Kenapa Harta benda Tidaklah abadi Harta benda Itu Dibatasi Oleh waktu Apakah Makota tetap Turun-temurun Harta benda Dibatasi oleh Waktu Jadi kita Tidak dapat Bergantung Kepada Sesuatu Yang dibatasi Oleh waktu Sangat Mengerikan Bagi kita Bila kita Bergantung Kepada Sesuatu Yang dibatasi Oleh waktu Jadi Kepada siapa Kita harus Bersandar Penghutbah 3 11 berkata Ia membuat Segala sesuatunya Indah pada Waktunya Bahkan Ia memberikan Kekalan Dalam hati Mereka Tetapi Manusia Tidak dapat Menyelami Pekerjaan Yang dilakukan Allah Dari awal Sampai Akhir Disini Ada katakan Ada 2 kali Kata Ia Ia Membuat Segala Sesuatu Indah Ia Memberikan Jaminan Kepada 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 kita Segala Sesuatu Indah Dan Juga Memberikan Jaminan Keselamatan Dengan Demikian Semestinya Kita Menyadari Apa yang Allah Kerjakan Untuk kita Bersandar Tapi Disini Sangat Disayangkan Penghutbah Sendiri Penulis Kita Penghutbah Yaitu Raja Sarum Mengatakan Dia pun Tidak Menyalami Tidak Menyadari Apa yang Allah Kerjakan Untuk dirinya Manusia Sering Tidak Dapat Menyelami Apa yang Allah Lakukan Allah Selalu Berikan Yang Terbaik Bagi Kita Namun Manusia Suka Bergantung Yang Kepada Yang Masih Bisa Dibatasi Oleh Waktu Menimbun Harta Setelah Kita Tahu Bahwa Kita Hanya Bisa Bergantung Kepada Allah Bukan Bergantung Kepada Yang Dibatasi Oleh Waktu Yaitu Harta Sendiri Apapun Itu Jabatan Kekuasaan Apapun Itu Namun Kita Lihat Disini Contoh Yang Begitu Buruk Pada Saat Manusia Itu Bergantung Kepada Harta Padahal Amsal Katakan Tadi Harta Itu Tidak Laba Tidak Laba Tidak Tidak Laba Di Dalam Lukas 12 Ayat 17 14 Dia Bertanya Dalam Hatinya Apakah Yang Harus Aku Perbuat Sebab Aku Tidak Mempunyai Tempat Dimana Aku Dapat Menyimpan Hasil Tanah Lalu Katanya Inilah Yang Aku Perbuat Aku Akan Merombak Lumbung Lumbungku Dan Aku Akan Mendirikan Yang Lebih Besar Dan Aku Menyimpan Di Dalamnya Segala Gandum Dan Barang Barang Menarik Pada Saat Kita Bergantung Kepada Harta Kita Bergantung Kepada Harta Kita Maka Apa Yang terjadi Kata Yang Timbul Adalah Ia Bertanya Dalam Hatinya Aku Apakah Yang Harus Aku Perbuat Aku Tidak Mempunyai Tempat Dimana Aku Dapat Menyimpan Hasil Tanahku Lihat Inilah Yang Aku Akan Perbuat Aku Akan Merombak Lumbung Lumbung Aku Akan Mendirikan Yang Lebih Besar Aku Akan Menyimpan Di Dalamnya Segala Gandum Dan Barang Barang K Pada Saat Kita Bergantung Kepada Harta Kita Maka Apa Yang Terjadi Kata Akulah Yang Kita Tinggikan Kata Aku 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 Dan Aku Karena Apa Pada Saat Kita Tidak Bergantung Pada Allah Kita Akan Bergantung Pada Diri Kita Sendiri Dan Berpikir Kita Dapat Memiliki Semuanya Dengan Hasil Kerja Keras Kita Bukas 12.19 Berkata Aku Akan Berkata Kepada Jiwaku Jiwaku Ada Padamu Banyak Barang Tertimbun Untuk Bertahun-tahun Lama Beristirahat Makan Minum Dan Bersenang Senang Lihat Kata Disini Katakan Beristirahat Makan Minum Dan Bersenang Senang Saya Akan Tarik Lukas 12.19 Ini Dengan Pengkhutbah 12.1 Ingatlah Akan Penciptamu Pada Masa Budamu Sebelum Tiba Hari-hari Yang Malang Dan Berendekat Tahun-tahun Yang Kau Katakan Tidak Ada Kesenangan Bagiku Di Dalamnya Menarik Tadi Disana Bersenang Senang Lah Sini Kata Ingat Akan Penciptamu Ingat Akan Penciptamu Pada Masa Mudamu Sebelum Tiba Hari Malang Yang Mendekatkan Tahun-tahun Yang Kau Katakan Tak Ada Kesenangan Bagiku Dalamnya Disana Katakan Senang Senang Ayat Sebelumnya Katakannya Bersuka Lelah Bersenang Senang Pada Masa Muda Tapi Ingat Akan Penciptamu Hati-hati Bila Kita Berpikir Seperti Orang Kaya Bodoh Maka Dia Berpikir Dia Dapat Menyenangkan Hidupnya Dengan Hartanya Karena Dia Tidak Mengingat Siapa Pemberi Harta Itu Sendiri Dan Apa Tanggu Jawab Dikatakan Ingatlah Akan Penciptamu Pada Masa Muda Sebelum Tiba-tiba Hari Malang Tak Ada Kesenangan Bagiku Di Dalamnya Pohot 12 S1 Saya Akan Tarik Lagi Kem Pohot 6 S1 S2 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 Yang Yang Sangat Menekan Manusia Apa Itu Orang Yang Dikaruniai Allah Kekayaan Harta Benda Dan Kemuliaan Sehingga Ia tak Kekurangan Suatu Apapun Yang Dikininya Tetapi Orang Itu Tidak Dikaruniai Kuasa Oleh Allah Untuk Menikmatinya Melainkan Orang Lain Yang Menikmatinya Inilah Kesiasian Dan Penderitaan Yang Pahit Apakah Yang Penghutbah 12 S1 Tantakan Tadi Hati 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 Kalau Jika Engkau Mengingat Penciptamu Maka Engkau Akan Prepare Pada Masa Yang Akan Datang Pada Saat Hari Yang Malang Itu Akan Tiba Hari Malang Itu Akan Tiba Hari Malang Itu Adalah Pada Saat Kita Meliki Semua Yang Kita Pikir Ini Adalah Punca Kesuksesan Kita Karena Kita Meliki Harta Dan Kekayaan Dengan Apapun Yang Kita Miliki Bahkan Kita Penghutbah Katakan Tidak Ada Kekurangan Sesuatu Pun Yang Dininya Apa Itu Kemalangannya Kita Tidak Dapat Menikmati Itu Kemalangannya Hanya Adalah Kita Tidak Dapat Menikmati Itu Itulah Yang Dikatakan Oleh Lukas 12 20 Tetapi Firman Allah Kepadanya Hai Engkau Orang Bodoh Pada Malam Ini Juga Jiwamu Akan Diambil Daripadamu Apa Yang Telah Kau Sediakan Untuk Siapakah Itu Nanti Demikianlah Jadinya Dengan Orang Yang Mengumpulkan Harta Bagi Dirinya Sendiri Jikalau Ia Tidak Kaya Di Hadapan Allah Pada Saat Kita Tidak Menyadari Tanggung jawab Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Bahwa Harta Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Itu Bukan Untuk Kita Nikmati Diri Kita Sendiri Bukan Seperti Orang Kaya Itu Mengkata Aku Aku Dan Aku Tidak Tahu Apa Adalah Pemberian Tuhan Apa Yang Dimiliki Itu Adalah Pemberian Tuhan Dengan Demikian Bila Kita Tidak Menyadari Bahwa Itu Adalah Pemberian Tuhan Tuhan Katakan Akan Tiba Hari Malam Bahwa Apa Yang Kau Miliki Itu Bukan Kau Yang Menikmati Bukan Engkau Yang Kau Menikmati Pertanyaan Bagaimana kita Supaya kita Bisa Menikmati Apa Berkat-berkat Yang Tuhan Telah Berikan Bagi Kita Berbagi Buat Keluarga Amsal 27 24-27 Katakan Kalau rumput Menghilang Dan tunas muda Nampak Rumput gunung Dikumpulkan Maka Engkau Mempunyai Domba-domba Muda Untuk Pakaian Dan Kambing-kambing Jantan Untuk Membeli Ladang Cukup Susu Kambing Untuk Makanan Makanan Keluargamu Untuk Menghidupkan Pelayan-pelayan Perempuk Jadi Kita Tidak Mengulangi Kesalahan Orangka Yang Bodoh Itu Dia Kumpulkan Hanya Untuk Dirinya Sendiri Dia Menikmati Itu Berkat Itu Untuk Dirinya Sendiri Sehingga Tuhan Katakan Tibalah Hari Malang Bagimu Tetapi Pertama Tuhan Ingin Juga Apa Yang Kita Memiliki Berkat Tuhan Yang Tuhan Telah Berikan Bagi Kita Untuk Berbagi Buat Keluarga Kita Berbagi Untuk Keluarga Kita Setelah Setelah Berbagi Kepada Keluarga Kita Sudah Cukup Itu Tidak Juga Tuhan Mau Juga Kita Berbagi Untuk Sesama Manusia Peringatan Peringatkanlah Kepada Orang-orang Kaya Di Dunia Ini Agar Mereka Jangan Tinggi Hati Jangan Berharap Pada Sesuatu Yang Tak Tentu Seperti Kekayaan Melainkan Pada Alain Dalam Kekayaannya Memberikan Kepada Kita Segala Sesuatu Untuk Dikmati Peringatan Kepada Kepada Dikatakan Hati-hati Terhadap Orang Kaya Pada Saat Kita Meliki Semuanya Tapi Kita Tidak Dapat Menikmatinya Tapi Pada Saat Kita Berbagi Kepada Sesama Manusia Kita Dapat Menikmatinya Karena Allah Yang Memberikan Kita Sanggupan Untuk Menikmatinya Peringatkanlah Agar mereka Itu Berbuat Baik Bagaimana Kita Bisa Menikmatinya Bagi Keluarga Bagi Sesama Manusia Pada Saat Kita Berbagi Kepada Orang Lain Kita Akan Menikmati Bersama Sama Dengan Orang 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 Yang Lain Sesama Manusia Yang Kita Bantu Menjadi Kaya Dalam Kebajikan Pada Saat Kita Berbagi Semakin Apa Kaya Karena Kita Akan Kaya Bukan Hanya Kaya Akan Harta Kita Tapi Akan Kaya Dalam Kebajikan Suka Memberi Dan Membagi Karena Apa Dengan Demikian Mengumpulkan Suatu Harta Sebagai Dasar Yang Baik Bagi Dirinya Di Waktu Yang Akan Datang Untuk Mencapai Hidup Yang Sebenarnya Pada Saat Kita Berbagi Buat Sesama Manusia Maka Kita Akan Menikmatinya Namun Berbeda Dengan Penghutban 6 Kalau Kita Itu Mengumpulkan Untuk Diri Kita Sendiri Maka Kita Tidak Akan Bisa Menikmati Itu Pada Saat Kita Berbagi Kepada Sesama Manusia Kita Akan Bersama Sama Menikmati Berkat Yang Tuhan Telah Berikan Kepada Kita Berkat Yang Tuhan Telah Percayakan Bagi Kita Dan Yang Terakhir Adalah Mengembalikan Kepada Tuhan Setelah Percaya Bahwa Tuhan Yang Memberikan Kita Juga Harus Membalikan Itu Kepada Tuhan Mas Murda Kepada Tuhan Hai Penghulu Sorgawi Kepada Tuhan Sajalah Kemuliaan Dan Kekuatan Berilah Kepada Tuhan Kemuliaan Namanya Sujudlah Kepada Tuhan Dengan Berhiaskan Kekudusan Jadi Kita Harus Sadari Seperti Tadi Pertama Kita Percaya Bersandar Kepada Tuhan Maka Dengan Demikian Pada Saat Kita Bersandar Kepada Tuhan Kita Akan Tahu Bahwa Apa Yang Kita Punya Adalah Milik Tuhan Dan Yang Kita Punya Itu Adalah Titipan Tuhan Dengan Demikian Kita Sudah Berbagi Kepada Keluarga Kepada Sesama Terlebih Dalam Pekerjaan Tuhan Kita Harus Membantu Pekerjaan Tuhan Perpuluhan Persembahan Terpadu Itu Perpuluhan Itu Adalah Kewajiban Kita Pengakuan Bahwa Kita Mengakui Adalah Tuhan Persembahan Terpadu Itu Adalah Kasih Kita Kepada Tuhan Karena Apa Yang Tuhan Terlebihkan Kepada Kita Dan Melayani Dan Yang Dimaksud Mengembalikan Kepada Tuhan Di Sini Bukan Perpuluhan Bukan Persembahan Terpadu Tetapi Pengorbanan Kita Untuk Pekerjaan Tuhan Waktu Kita Semua Harta Kita Bantu Pekerjaan Tuhan Ini Yang Dibilang Membalikan Kepada Tuhan Karena Kita Kita Sedari Harta Harta Kita Adalah Milik Tuhan Amin Mungkin Ada Tambahan Dari Pendeta Alex Rantung Bagus Sekali Karena Satu Minggu Belajar Ini Bagus Sekali Kesimpulannya Bagus Thank you Terima kasih Tuhan Berkati Mungkin ada Tambahan Yang Lain Dek Ada Pertanyaan Atau Tambahan Dari Livestream Terima kasih Untuk Pembahasan Yang Kita Sudah Dengarkan Bersama Dan Saat Ini Kita Akan Memasuki Doa Dan Saksian Jika Ada Hal-hal Yang Kita Saksikan Untuk Kita Doakan Bersama Kami Persilah Mungkin Dari Livestreaming Dulu Dari Zoom Dan Kita Akan Doakan Kita Doakan Kesehatan Kita Masing-masing Ya Ada Ada Dari Livestreaming Dek Dari Tante Lucy Tante Tolong Doakan Cindy Samputan Yang Sedang Sakit Lalu Ada Salon Request Dari Tante Pendeta Paruntu Dan Salon Request Yang Biasa Oke Oke Baiklah Kalau Sudah Tidak Ada Kita Akan Berdoa Bersama Dan Doakan Dibawakan Oleh Pendeta Bula Terus Tenggol Berdoa Berdoa Bapak Surgawi Bapak Yang Mengasih Kami Bapak Yang Telah Memimpin Hidup Kami Sepanjang Minggu Ini Kami Telah Merasakan Berkat Berkat Yang Berlimpah Yang Kau Telah Berikan Kepada Kami Pimpinan Tuhan Yang Telah Kau Berikan Kepada Kami Sampai 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 Kami Kami Kembali Menyampaikan Dalam Kami Kami Bapak Semuanya Tuhan Telah Berikan Kepada Kami Untuk Kami Kembalikan Untuk Kami Tata Untuk Kami Berbagi Kepada Keluarga Kami Sesama Kami Terlebih Membantu Kejantuhan Karena Itu Ya Tuhan Biarlah Kau Membantu Dalam Kehidupan Kami Untuk Menata Segala Kesempatan Dan Apa Yang Kami Miliki Semuanya Hanyalah Untuk Kemuliaan Bagi Nama Tuhan Saja Bapak Sorgawi Saat Ini Ya Tuhan Kami Juga Akan Berdoa Ya Tuhan Untuk Hamba Hamba Tuhan Keluarga Pendeta Alex Ranto Biarlah Engkau Berkati Keluarga Ini Ya Tuhan Engkau Tambahkan Kesehatan Engkau Tambahkan Kekuatan Yang Berasal Dari Surga Sehingga Keluarga Ini Dapat Terus Menjadi Berkat Bagi Umat Tuhan Menjadi Suri Teladan Bagi Umat Tuhan Hamba Mujuga Berdaya Tuhan Untuk Keluarga Pendeta Steven Ranto Biarlah Kasih Musa Aja Yang Bersama Dengan Keluarga Ini Pimpinan Dan Penjaga Musa Jumir Tet Keluarga Ini Kau Tambahkan Kesehatan Kekuatan Dan Hikmah Kejahatan Surga Sehingga Terus Memimpin Umat Tuhan Untuk Terus Melayani Tuhan Lupa Juga Memberdoakan Kepada Sudah Sudara Kami Yang Sakit Kay Jane Rondun Dan Juga Sindi Soputan Dan Tak Lupa Hamba Mengundalkan Orang Tua Dari Sahabat Hamba Kristian Yaitu Bi Helio Biarlah Kasih Musaja Melawat Mereka Semuanya Tuhan Kesembuhan Yang Sejati Yang Kau Berikan Kepada Mereka Dan Pada Saat Saat Berikutnya Kami Dapat Merasakan Kasih Tuhan Berkat Tuhan Yang Dapat Kau Berikan Kepada Mereka Dan Mereka Dapat Menyaksikan Berkat Berkat Tuhan Kepada Orang Rekat Sekitar Mereka Ya Tuhan Dan Ini Semua Hanyalah Untuk Menjadi Kepujian Bagi Namamu Saja Tak Lupa Juga Kami Mendoakan Ya Tuhan Selan Dikas Yang Disampaikan Oleh Tante Paruntu Tante Omi Dan Juga Bapak Malalaki Kalan Niko Biarlah Kasih Mereka Saja Bersama Dengan Mereka Engkau Dengarkan Suruhan Hati Mereka Ya Tuhan Dan Kau Jawab Berdasarkan Kasih Tak Lupa Juga Memudahkan Sahabat Ambamu Firna Berserta Dengan Sebelur Keluarganya Dalam Segala Rencana Kehidupan Mereka Pimpinan Tuhan Akan Menyertai Mereka Sehingga Tuhan Dapat Memberikan Yang Terbaik Bagi Keluarga Ini Sehingga Keluarga Ini Dapat Terus Melayani Tuhan Dengan Segala Kemampuan Yang Mereka Miliki Yang Tuhan Telah Percayakan Kepada Mereka Ambamu Juga Berdoa Tuhan Untuk Seluruh Matemat Tuhan Dimanapun Kami Berada Baik Melalui Livestream Maupun Zoom Biarlah Kau Berikan Kesehatan Kekuatan Dari Soda Terlebih Kami Meminta Kuasa Kudusmu Sehingga Kami Dapat Berjalan Bersama Dengan Tuhan Melewati Hari-hari Kami Untuk Jadi Kepujian Bagi Nama Tuhan Dan Mempersiapkan Diri Kami Akan Untuk Kedatangan Yang kedua Kali Karena Itu Ya Tuhan Doa Ini Kami Sampaikan Melalui Nama Anak Yesus Yang Telah Menjadi Juru Selamat Dan Amin 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 Terima kasih Baiklah Acara Kita Pada Malam Hari Ini Sudah Selesai Kita Akan Bertemu Kembali Pada Besok Di Acara Hotbah Pada Jemaat Fisdak Dan Hari Minggu Kita Akan Mulai Kembali Dengan Pelajaran Sekolah Sabat Yang Akan Dibawakan Oleh Pendeta Rantung Terima Kasih Sudah Bersama Sama Dengan Kami Jemaat Fisdak Tuhan Memberkati Kita Semua Dan Selamat Sabat Terima Terima kasih.